diguna-guna, disantet, ini keluar darah nih dari batuk, ini diguna-guna nih tapi kalau itu batuk berulang-ulang gak ada alasan cewek cakep lewat, gak ada keselak nah itu it must be something wrong selamat datang semuanya di podcast pertama, episode pertama dari TBTV yaitu TB Talks wow, menarik banget ya episode pertama ini karena kita telah menghadirkan bintang tamu dan narasumber yang pastinya spesial banget di episode pertama dan mungkin langsung aja nih aku perkenalin ke kalian semua Sobat TB dimana di episode pertama ini kita akan ditemani oleh dokter sekaligus dosen dari fakultas kedokteran UI mungkin namanya sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia langsung saja kita perkenalkan ini dia Dr. Erlina Burhan halo dokter halo apa kabar dokter? kabar baik alhamdulillah sudah siap ya dok untuk bincang-bincang kita hari ini? siap dong karena narasumber kita spesial banget di episode pertama beliau merupakan penyitas dari TBC dan kita langsung tanya-tanya aja nih di narasumber kita yaitu ada Ditya halo Ditya halo semuanya terima kasih ya Ditya sudah berkenal untuk sharing pengalamannya selama menjadi penyitas TBC mungkin boleh pertama-tama ceritain dulu sekarang kesibukannya apa sih Ditya? kalau sekarang kesibukan saya itu adalah sebagai konsultan konsultan dari sebuah perusahaan dari supervisi karyawan-karyawan dan juga sebagai peneliti peneliti, oh di bidang apa kalau boleh tahu? kalau penelitiannya di bidang psikologi klinis oke saat ini posisi saya atau pekerjaan saya itu lebih untuk mengumpulkan data-data untuk mempublikasi artikel-artikel artikel, publikasi artikel kalau boleh tahu usianya berapa nih sekarang? saat ini 28 tahun 28 tahun masih muda masih muda banget ya dok ya dibanding saya masih muda dokter masih muda juga oh makasih awet muda sekali dok oke mungkin boleh nih sekarang termasuk penyitas TBC ya gimana sih awal mulanya mungkin gejalanya seperti apa hingga didiagnosis menderita TBC mungkin boleh mungkin pada awalnya itu di bulan pertengahan bulan Mei itu aku sempat demam tapi demamnya itu tidak terlalu tinggi oke dan aku berpikir oh mungkin kecapean biasanya kalau ada demam itu biasanya ada hubungan dengan apa kelelahan terus tiba-tiba beberapa hari kemudian ada gejala baru yaitu keringat malam ini pertama kalinya aku mendapatkan gejala ini dan mungkin ya masih menghubungkan kayaknya lebih masih capek sih tapi kok ini terus menerus keringat malamnya jadi kalau keringat malam itu ibaratnya ketika kita bangun tapi habis seperti baru saya berenang gitu dok basah semuanya kan aneh kan padahal AC ya iya iya oh dingin padahal kamarnya ya padahal kan ada AC kalau di luar negeri sih tidak ada AC tapi masih hangat intinya oke oh Ditya sakit TB nya waktu masih di luar negeri di Swedia di Swedia di tahun ini ya Ditya di tahun ini benar Mei tahun ini ya oke tinggal di Swedia ngapain Ditya studi untuk S2 S2 wah keren banget keren banget S2 S1 nya dimana S1 nya di Belanda dok wow di luar terus di luar ya di Indonesia baru balik ke Indonesia kapan tuh Juli akhir Juli sih tahun ini mungkin bisa dilanjutkan lagi gejalannya gimana lagi nah setelah mengalami gejala keringat malam itu tiba-tiba mulai muncul batuk tapi batuk itu tidak apa ya tidak sering dan tidak atau belum keluar sesuatu atau biasanya kan kalau tidak ada dahak itu belum muncul tapi lama kemudian akhirnya keluar dan ketika saya mengeluarkan dahaknya itu merah warnanya dok ada bercak darah oke terus kayak apaan ini ini biasanya kan pasti hijau kan pikirannya kalau dahak itu tapi ini ternyata merah terus tiba-tiba aku langsung panik langsung cepat menghubungkan puskesmas terdekat dan menceritakan gejala-gejalanya dan segala macam dan aku langsung membuat janjian untuk bisa di ya periksa oke jadi langsung setelah batuknya ada merah-merah itu langsung diperiksa gitu ya oke nah ini menarik nih dok apakah gejala dari setiap orang itu sama dok seperti yang dialami oleh Ditia umumnya sama dan gejala yang dialami oleh Ditia ini sangat sangat khas klasik banget oke jadi umumnya pasien TB memang ada batuk ya kadang-kadang disertai dengan becak darah bahkan darah banyak yang keluar tapi ini masih bercak darah ya bukan darah semua yang keluar ya dan satu lagi yang juga khas adalah berkeringat di malam hari walaupun udaranya dingin Ditia di Swedia ya itu dingin banget loh tapi tetap berkeringat malam hari kemudian biasanya juga disertai dengan nafsu makannya berkurang sehingga tanpa disadari berat badannya kurang kurang ya dan kemudian juga pada banyak pasien merasa tidak fit misalnya lemah stamina nya kurang kurang semangat apakah itu dirasakan Ditia dikarenakan dikuasaan tidak ada timbangan jadi saya tidak tahu apakah berat badannya turun atau tidak misalnya pinggang celananya lebih longgar baju lebih longgar begitu mungkin dikarenakan aku dari dulunya udah kurus jadi tidak ya nah ini nih dok kadang tuh gejalanya tuh kita suka gak ngesendiri gitu ya dok masih positif thinking aja gitu tapi indikasi bangetnya yang banget nih wah ini pasti TBC itu dari batuk yang berdarah atau gimana dok tidak selalu berdarah tidak selalu jadi gejala utama dari tuberculosis paru itu biasanya batuk dan batuknya berdahak tadi kan juga Ditia berdahak akhirnya ya dan batuknya ini bukan satu dua hari oke tapi batuknya lama lama dan batuk lamanya ini bukan terus menerus juga kadang-kadang hilang timbul bener ya jadi sehingga kadang-kadang orang merasa atau pasien merasa wah ini gak batuk nih ini bukan batuk karena hilang lagi atau ada yang merasa oh karena minum es barangkali gitu atau batuknya ya sakit tergorokan tapi sebenarnya orang normal itu gak batuk kalau ada yang batuk itu gak normal orang normal tidak batuk tidak batuk saya selalu memberi contoh bahwa batuk itu adalah sesuatu yang tidak normal kalaupun batuk tapi bukan penyakit biasanya kalau apa istilahnya keselak keselak makanan pasti kita kemudian batuk-batuk buat ngeluarinnya atau batuk yang disengaja contohnya nih Ditia siapa nih misalnya ada cahaya cakep lewat lalu Ditianya batuk-batuk menarik perhatian nah itu itu wajar tapi kalau itu batuk berulang-ulang gak ada alasan cewek cakep lewat gak ada keselak nah itu must be something wrong mungkin ada yang salah oleh sebab itu kalau batuk lama dan biasanya lebih dari dua minggu apalagi disertai tadi keringat malam demam yang tidak terlalu tinggi tadi kan Ditia merasa oh demamnya mungkin capek nih itu rata-rata begitu tuh ini kurang minum capek jadi menjustifikasi oke oke kalau satu kali dua kali gak apa-apa tapi kalau kok sering banget nih demamnya ya kemudian kenapa lesu lemah gak semangat tandanya ya dok ya kalau dibiarkan bisa-bisa kemudian jadi sesak nafasnya karena kelainan di parunya itu makin luas sehingga akan menjadi sesak tapi ini alhamdulillah Ditya begitu bukan alhamdulillah Ditya sakit alhamdulillah begitu tahu ada masalah langsung bikin appointment sama dokter ya disana primary health care-nya harus janjian juga kan iya harus janjian di Swedia kemudian diperiksa dahaknya kemudian terbukti ada kuman tuberculosis ya jadi saya ingin kasih tahu nih ke Sobat TB ya nah boleh banget nih kasih tahu tuberculosis itu bukan penyakit turunan banyak mengatakan kok saya bisa TB orang tua saya gak apa-apa nenek kakek sehat ya gak ada hubungan karena TB bukan penyakit turunan bukan turunan ya Sobat TB bukan juga ini kalau orang-orang zaman dulu orang-orang tua diguna-guna disantet ini keluar darah nih dari batuk ini diguna-guna ini dikirim penyakit nah itu gak benar tapi yang betul adalah faktanya bahwa tuberculosis itu disebabkan oleh kuman bakteri namanya mycobacterium tuberculosis oke ya jadi disebabkan oleh kuman atau bakteri kalau sudah ketahuan sudah terdiagnosis gak usah panik juga karena obatnya ada obatnya ada dan kalau datang ke fasilitas kesehatan yang milik pemerintah ataupun swasta yang bekerja sama dengan pemerintah itu biasanya obatnya gratis benar kan obatnya gratis semuanya gratis semuanya gratis di luar negeri juga seperti itu ya di Indonesia juga gratis kita gak kalah dengan luar negeri benar gak kalah kira-kira enggak sama Indonesia betul dan kalau dikatakan wah di luar negeri obatnya lebih patent di kita semua ada obat patent itu yang disebut patent sepaten apapun obat tuberkulosis ada di Indonesia jadi gak usah khawatir jadi bisa didiagnosis bisa sembuh itu intinya bisa sembuh obatnya ada dan gratis juga betul ini saya kebanyakan ngomong di stop ya kalau kebanyakan ngomong maklum ini maklum ini kalian kan kalau milenial ngomongnya sedikit-sedikit tapi mantep gitu ya oke mungkin boleh nih Ditia tadi udah menjelaskan bahwa sebenarnya di May itu di Swedia dulu ya jadi terindikasinya tuh di Swedia waktu itu gitu ya gejalanya di Swedia itu berangsur berapa lama gejalanya kalau tidak salah sih seminggu atau dua minggu kurang lebih seminggu dua minggu baru diperiksain langsung ke dokter langsung diperiksa di Swedia itu oke terus dari situ langsung gimana diagnosisnya terus boleh dari dokter kebetulan penentunya itu kalau di Swedia X-ray jadi ternyata dari X-raynya itu ada ya semacam mungkin bahasa dokternya infiltrat sih dok mungkin untuk awam mungkin ada awan mungkin ya ada bercak ada bercak ya oke bahasa Belandanya flag flag bercak jadi makanya orang-orang zaman dulu kalau mendeskripsikan tuberculosis mengatakannya sebagai oh ada flag tetapi istilah itu kemudian menjadi salah kaprah dianggap bukan tuberculosis cuman ya cuman parunya kotor karena paru itu gak ada yang kotor jadi ada kalau Ditya mengatakan ada infiltrat itu ada bercak bercak di parunya di parunya kita lihat dari fotothorax oke X-ray Ronson oke jadi gitu ya di awal kalau di Swedia itu di X-ray gitu ya oke kalau di Indonesia sama dok di X-ray juga kalau di Indonesia kalau datang ke rumah sakit besar ya kalau orang dengan keluhan tuberculosis itu diperiksa X-ray dan diperiksa dahak dahak ini penting untuk mengetahui bahwa memang nih penyebabnya adalah kuman TB karena bisa jadi infiltrat atau flag atau noda atau bercak yang ada di paru penyebabnya bukan TB bisa jadi juga ya cuman kan kalau kita seperti di Tia ini ya batuknya cukup lama apalagi ada bercak darah itu saya kira harus segera diperiksa dan diperiksa dahaknya kita curiga itu sudah kita sebut sebagai terduga TB atau suspect atau terduga terduga TB sehingga kalau terduga kan kita harus buktikan dan apalagi di Indonesia karena Indonesia itu termasuk Ditya mungkin sudah tahu negara yang pasien tuberculosisnya peringkat nomor 2 di dunia setelah India Indonesia dan Cina dokter Pandu tolong ditampilkan berapa kasus TB baru di Indonesia setiap tahun itu ada lihat disitu kelihatan ada nah kelihatan ya kasus kasus baru tuberculosis di Indonesia menurut laporan tahun 2021 ada sebanyak 969 ribu kasus luar biasa banyak sekali dari penduduk yang 270 juta coba lihat nomor 3 siapa China 780 ribu per tahun per tahun nah padahal penduduknya 1,4 miliar sementara kita yang 270 969 ribu ini buat saya sangat memprihatinkan jadi makanya acara ini kita kita create agar supaya rakyat Indonesia terutama sobat TB anak-anak muda kaum milenial sadar bahwa tuberculosis adalah masalah yang cukup serius di Indonesia betul ya makanya saya ingin sekali kita semua melek dengan tuberculosis ini supaya mengambil peran karena semua kita berperan tuberculosis itu untuk masalah medisnya masalah saya nih dokter 40% cuman selebihnya adalah masalah non medis seperti apa dok non medis ini kan pengobatan lamanya 6 bulan oke sebagian dari pasien itu bahkan gak punya uang untuk transport datang ke rumah sakit untuk waktu yang berkala tiap 2 minggu begitu ya atau tiap bulan nah ini kan juga masalah non medis kan atau dia TB karena diskriminasi dan juga stigma akhirnya tidak bekerja padahal dia kepala keluarga nah coba dibayangkan kemudian ekonomi keluarganya seperti apa anak-anaknya mungkin makanannya jadi tidak seimbang gizinya dan lain-lain jadi nah ini masalah non medis dan juga kita mesti atasi dan juga TB banyak terjadi karena ini penyakit menular terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya artinya rumahnya padat sirkulasi udara gak bagus nah ini kan juga bukan masalah medis jadi saya katakan kenapa saya ingin mengajak semua orang mulai take action untuk penanggulangan tuberculosis karena banyak masalahnya yang non medis dan ini kalau kita biarkan coba bayangkan kualitas hidup bangsa kita kalau banyak ini 969 ribu kasus baru per tahun kalau dan kalau ini gak semua kita sembuhkan kita tahu tuberculosis ini penyakit menular penyakit menular penyakit menular dan bisa menulari banyak orang jadi kalau pasien TB ini batuk pada saat batuk itu akan keluar droplet dan di dalam droplet itu ada kuman TB yang karena beratnya sangat-sangat kecil bahkan tidak punya gaya berat itu melayang-layang di udara bisa melayang-layang selama 4 jam jadi kalau ada orang yang lewat di udara yang sudah terkontaminasi lalu menghirup udara yang mengandung kuman TB maka otomatis dia kemudian akan jadi terinfeksi dengan kuman TB nah bayangkan kalau kejadiannya di mal mal kan tertutup semua ya orang banyak di mal ada aja 1 atau 2 pasien TB lalu batuk-batuk keluarlah droplet yang berisi kuman TB dan melayang-layang di udara orang apa namanya mondar-mandir berapa banyak kemudian orang yang menghirup udara yang mengandung kuman TB nah jadi mungkin Ditya ini kan kalau melihat tampilannya sosoknya ini anak sering ke mal nih jangan-jangan oh betul gak Ditya boleh dikatakan seperti itu oh gitu bener dok jadi saya juga ingin menyampaikan orang banyak beranggapan tuberculosis ini kan penyakit orang orang yang tidak mampu atau orang miskin enggak juga TB ini bisa menyerang siapa saja karena kumannya ada di udara jadi selagi orang masih bernafas ada kemungkinan menghirup dan yang bernafas ini enggak orang yang yang kurang mampu aja kan semuanya sepanjur apapun dia butuh udara butuh bernafas kan jadi gitu lah kira-kira jadi ayo kita waspada dan ini tanggung jawab kita semua take action no discrimination itu slogan kita juga nih Ditya oke wah terima kasih banyak dokter penjelasannya nih kita lanjut dulu nih ini saya ini kan bukan anak muda nih kalau ada istilah-istilah saya yang kesannya ini jadul banget or fashion ya kasih komen kasih komen nanti ya nanti saya baca komennya oh saya harus umah nih betul ya silahkan komen ya sama TV ya oke mungkin boleh nih dilanjut Ditya mungkin boleh diceritain setelah diagnosis itu apakah langsung pengobatannya di Swedia ya tadi di Swedia itu langsung pengobatan di situ atau balik ke Indonesia atau gimana nah menariknya kalau di Swedia itu mereka mempunyai klinik khusus untuk infeksi jadi mungkin bisa dikatakan rumah sakit tuh kalau di luar negeri itu cuma satu mungkin kayak RSCM nya tapi mereka tuh lebih banyak tuh kayak klinik-kliniknya atau puskesmasnya sih kalau di luar negeri oke dan aku dibawa ke salah satu puskesmas yang khusus untuk penyakit-penyakit infeksi dan disana aku di karantina karantina selama kurang lebih 2 bulan karena ya dok bisa bayangkan 2 bulan di ruangan yang sama kan kalau covid berapa seminggu ya biasanya atau 10 hari 10 hari ini 2 bulan lama sekali ya dok ya jadi kan Swedia adalah termasuk negara yang burden TB nya sangat kecil sangat rendah jadi mereka sangat khawatir kalau kemudian ada orang yang terinfeksi terbukti terkonfirmasi TBC ada TB nya jadi mereka akan pisahkan itu supaya mengurangi risiko menularkan kepada orang lain oke karena mereka gak mau ada penambahan kasus oh iya ibaratnya saya menjadi ancaman ya kalau bisa lihat ancaman enggak dong oke setelah itu terus selama 2 bulan berarti diperiksa terus oleh dokter dari Swedia oke itu pemeriksaannya berkala atau seperti apa untuk sistemnya kalau di sana sistemnya itu seperti biasa dilakukan obat dulu tes obat jadi untuk mungkin yang belum tahu TBC ini tidak sembarangan obatnya jadi ada beberapa obat-obat yang perlu dicek terlebih dahulu normalnya sih ada 4 untuk penyakit ini tapi jadi dia bisa sebutin tuh 4-4 nya 4-4 nya kalau singkatannya sih RHZE tapi mungkin kalau dokter ya oke kalau dari namanya sih ya mungkin Rifampicin Isoniazid Pirozinamid sama Etambutol bener ya dok masuk FK aja yuk hafal ya dok ya hafal bener banget oke dan kalau di sana dicek dulu apakah masih berfungsi obat-obat ini tapi ada obat sampingan juga dok atau mungkin obat individu ya kalau bisa dibilang itu waktu itu saya diberikan Colfamizin Levofluxacin Linezolid sama Bedaquilin oke jadi mungkin itu untuk jaga-jaga kalau misalnya keempat obat ini tidak berfungsi dengan baik nah sayangnya dok 4 obat yang tadi sudah saya sebutkan itu tidak berfungsi 4-4 nya itu 4-4 nya wah menarik nih awalnya 2 pertama oh berarti masih ada harapan nih 2 obat lagi berarti masih bisa nih ternyata 4-4 nya resisten atau tidak berfungsi obatnya wah ini kasusnya agak unik nih dok ini memang sering terjadi kah di pasien TBC yang tidak cocok dengan obatnya atau seperti apa dok ya jadi kalau di Indonesia ini kan dia di negara Sweden yang semua serba lengkap karena mereka negara yang sangat-sangat protektif jadi penyakit infeksi itu sangat menjadi perhatian khusus oke nah kalau di Indonesia ada tahapannya tuberculosis itu ada yang istilahnya sensitif obat ada yang resisten obat oke bedanya seperti itu biasanya yang sensitif obat ini adalah orang-orang yang tidak pernah sakit sebelumnya atau kasus baru dan tidak pernah mendapat obat TB sebelumnya biasanya dia masih sensitif dengan obat nah Ditia ini adalah kasus yang sangat unik kenapa saya katakan unik dia belum pernah sakit TB sebelumnya belum pernah belum pernah makan obat TB sebelumnya oke tapi kemudian ternyata begitu terkonfirmasi positif dan dilakukan uji sensitivity obat atau uji resistensi obat ternyata beberapa obat resisten sehingga perlu obat-obat khusus oh oke nah itulah yang membawa kemudian kenapa Ditia kemudian menjadi pasien kami oh gitu benar sekali oh karena gak cocok dengan obat yang ada di Sweden ya terus ke Indonesia atau gimana nih Ditia jadi kalau disana sistemnya itu dikarenakan keempat obat itu sudah resisten jadi kan harus mencari alternatif biasanya namanya second line drugs ini obat tahapan kedua tapi mungkin catatannya adalah tidak terlalu efektif dibandingkan obat-obat yang biasanya oke itu dan disana ya aku akhirnya diberikan apapun obatnya itu supaya bisa dilihat ke depan apakah obat-obat yang lain itu juga efektif atau tidak oke kalau kasus seperti Ditia ini tidak pernah sakit TB tiba-tiba sakit TB yang resisten obat kemungkinan besar dia tertular oleh pasien TB resisten obat jadi kuman yang menularinya sudah mendapatkan kuman yang langsung resisten dengan obat jadi bukan kuman TB biasa oke beda-beda jadi ya dok ya jadi kuman TB ada yang masih sensitif obat ada yang sudah resisten tapi untuk sensitif jadi resisten itu biasanya yang tidak serta-merta jadi bisa jadi pasien TB sensitif obat tidak minum obat teratur atau minum obatnya tidak sesuai dengan yang di resepkan dengan dokter misalnya harus dosisnya sekian dia minum separohnya misalnya harus dua tablet dia minum satu tablet harusnya lima hari minumnya cuma dua hari nah ini obat-obat yang diminum demikian tidak cukup kuat untuk mematikan kuman jadi saya bilang ada lagunya itu what doesn't kill you will make you stronger jadi kalau obat-obatnya gak cukup atau tidak adekuat tidak optimal itu kumannya jangankan mati tapi dia akan bermutasi menjadi kuman yang lebih kuat dalam hal ini resisten dengan obat yang sudah masuk tersebut nah ditia gak mengalami itu gak pernah minum obat jadi dia justru kalau secara teori tertular dari seseorang yang sudah resisten oke jadi memang lagi apas ya lagi apas jadi mohon untuk orang yang ada disana bisa diobati terlebih dahulu supaya tidak meneluarkan yang lain bisa di stop dari diri sendiri ya istilahnya jadi makanya karena TB ini penyakit menular dan gejalanya kita sudah tahu yuk kita menyembuhkan diri sendiri dengan cara berobat kalau sudah ada gejala seperti ditia segera langsung ke dokter ke dokter kalau di Indonesia ini ke puskesmas di puskesmas atau di rumah sakit kalau males ke rumah sakit pasiennya banyak antri ke puskesmas saja pasiennya dikit di puskesmas itu bisa diperiksa dahaknya dan obatnya juga tersedia gratis oke oke ya jadi kalau anda sembuh anda bermanfaat untuk diri sendiri dan juga melindungi orang lain untuk tidak tertular betul kasihan nih ditia-ditia yang lain ya benar saya cuma ketemu satu nih mungkin banyak yang lain disana banyak yang lain ya dok ya oke nah berarti setelah mengetahui resisten ya sebutannya betul ya dok betul itu langsung lanjut pengobatan di Sweden atau gimana ya jadi cerita yang datang ke kita gimana nih seiring berjalannya waktu akhirnya hasil akhirnya itu ternyata ada 8 obat yang resisten untuk kumannya aku oke nah setidaknya kan sudah tahu nih obat-obat yang resisten yang mana dan akhirnya diresepkan diresepkan obat-obat yang masih efektif nah kebetulan ada program pengobatan yang bernama BEPAL regimen BEPAL pengobatan apa tuh mungkin boleh dijelaskan itu pengobatan TB resisten obat yang khusus untuk yang resistensinya banyak oke jadi kebetulan sudah ada di Indonesia dan ada di rumah sakit persahabatan tempat saya bekerja makanya kemudian kita tawarkan dan bersedia akhirnya ditiap pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi dan kita obati dan sudah sembuh Alhamdulillah sudah sembuh ya sudah sembuh dengan regimen yang namanya BEPAL BEDAKLIN PRETOMANIT dan LINEZOLIN Alhamdulillah sudah sembuh baru atau gimana dok dinyatakan sembuhnya sepertinya 2 minggu yang lalu ya tepatnya tanggal 14 Desember oh apal ya ya karena itu ulang tahun papaku oh gitu kado Alhamdulillah oke tapi yang menjadi menarik di kasusnya di TIA ini kan resisten nih dok apakah lebih membahayakan dibandingkan TB se-biasa gitu dok ya sebetulnya gak ada penyakit TB yang tidak berbahaya oke jadi kalau relatif ya dua-duanya sama-sama bahaya dalam artian kalau tidak diobati akan mempengaruhi kualitas hidup seperti yang saya sampaikan tadi bisa batuk darah kemudian sakit-sakit tidak bisa bekerja tidak bisa sekolah kemudian juga bisa jadi kemudian kalau penyakitnya luas sesak nafas bayangkan hari-hari sesak nafas jadi oleh sebab itu mari kita mencari pertolongan segera ke puskesmas atau rumah sakit atau klinik atau apapun supaya penyakitnya diketahui sedini mungkin jangan tunggu sampai parah ya begitu setuju setuju ya oke berarti Alhamdulillah kondisinya sudah membaik gitu ya setelah kurang lebih lebih dari 6 bulan ya berarti survive di TB nah untuk aktivitas nih Ditia kita penasaran banget ya Sobat TB pasti penasaran juga nih untuk aktivitasnya sendiri apakah mungkin selama TB ada hambatan atau biasa aja selama TB itu mungkin dikarenakan kondisi aku tidak terlalu parah ya dok jadi masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa ya tapi mungkin terkadang ada sesak kalau misalnya habis olahraga jogging misalnya itu masih ada sedikit sesak atau naik tangga itu biasanya tuh khas banget hanya beberapa anak tangga saja tapi tiba-tiba sudah kok pengos-ngosan ya dok mudah-mudahan nanti kan karena masih baru ya mudah-mudahan nanti akan lebih baik lagi yang penting Ditia latihan pernafasan jadi jangan dipaksakan dulu sedikit-sedikit sampai nanti optimal lagi oh oke Ditia ada yang mau ditanyakan gak sebelum kita selesai mungkin pertanyaannya hubungannya dengan iklim yang atau cuaca yang dingin dan meningkatnya TB itu bisa tidak sih dok sebenarnya peluangnya untuk munculnya penyakit TB dikarenakan cuaca yang dingin itu apa kamu mungkin kan sebetulnya tidak ada hubungan langsung ya karena ini kan penyakit yang ada di udara dan sebetulnya kuman TB ini berkembang biak atau bisa tahan lama di kondisi yang lembab jadi di dalam ruangan yang tidak ada sirkulasi udara yang tidak ada sinar matahari masuk gitu ya itu ada kemungkinan kumannya bertahan sehingga bisa terhidup kalau kita berada terus di ruangan itu kita tahu kuman TB ini justru sebetulnya akan mati oleh sinar matahari contohnya Indonesia Indonesia ini mataharinya melimpah ruah kita sering kepanasan tapi pasien TB-nya banyak nomor dua di dunia jadi kemungkinan adalah karena banyak lokasi-lokasi yang lembab di dalam rumah lembab jendela gak dibuka pintu gak dibuka jadi udara tidak bertukar jadi kalau ada satu orang yang batuk kuman TB-nya beredar di ruangan tersebut dan bertahan lama karena udaranya lembab jadi kalau ke musim tidak ada hubungan langsung nah ini jadi menarik nih dok apakah dianjurkan untuk tetap berolahraga atau ada juga nih dok aktivitas yang dianjurkan untuk pasien TB mungkin yang berjemur itu gimana dok apakah benar? berjemur kita anjurkan olahraga juga kita anjurkan tapi olahraga yang bisa di toleransi oleh tubuhnya jadi yang tolerable jangan dipaksain sampai akhirnya sesek gitu ya ditia ya jadi semampunya tapi olahraga itu dianjurkan oke dan berjemur juga ya dok ya oh iya berjemur gak bayar loh berjemur gak bayar ditia sering berjemur? iya jalan kaki aja biasanya itu sudah cukup biasanya sih dok cukup ya 30 menit di luar jalan kaki tapi pas lagi ada sinar matahari pas lagi ada sinar matahari oke tapi mungkin ada pertanyaan lagi nih gimana sih setelah mengetahui kena TB gimana respon atau reaksi dari orang sekitar terutama keluarga gitu dikarenakan saya kuliah di luar negeri yaitu sendiri alias sendiri dan ketika ya memberitahu kepada orang tua bahwa ada penyakit TB yang mereka sangat khawatir sih oke semua pasti khawatir tapi justru kebetulan kenal dengan orang tua di dia mereka sangat suportif jadi ini juga yang kita harapkan dari sobat TB kalau ada kenalannya ada saudaranya yang kemudian terkonfirmasi TB tugasnya sobat TB yang take actionnya adalah memberikan support betul support psikologis memfasilitasi juga kalau butuh bantuan diantar ke rumah sakit atau menghibur segala macam bukan harus ditraktir makan diajak jalan-jalan betul tapi support psikologis itu penting oke benar sekali betul ya benar sekali oke mungkin untuk terakhir boleh nih pesan dari Ditya untuk sobat TB dan mungkin pasien-pasien TB yang ada di Indonesia dan yang nonton video ini mungkin mungkin kalau dari saya meskipun pengobatan itu terlihat lama ya lama tapi pada akhirnya akan selesai memang membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi tapi ya daripada kita putus obat terus nanti akan lebih buruk lagi ke depannya lebih baik dijalankan sampai selesai pengobatannya dan ya melihat evaluasi ke depannya seperti apa dan mungkin ada tips lagi nih untuk teman-teman yang terkadang mungkin suka lupa minum obat selalu di reminder atau ada timer atau jadwal atau apapun itu di hp-nya atau mungkin kasih tau orang lain supaya bisa memberi tau untuk minum obat karena kebanyakan sih pasien-pasien itu suka ya lupa minum obatnya atau misalnya sudah tidak kuat lagi itu sangat perlu sih untuk diawasi oke makanya kenapa ada istilah pendamping minum obat ya dok untuk pasien TB keren banget nih Ditya tau semua tentang TB terima kasih loh ya mudah-mudahan ini apa testimoni dari Ditya dan cara Ditya sangat open kepada kita juga akan membuat memotivasi masyarakat untuk juga open gak takut dengan TB tidak menyembunyikan bahkan harus mencari pengobatan supaya hidupnya kemudian sehat ini contohnya 6 bulan dijalani dan sembuh sehat dan Alhamdulillah keren banget sehat oke terima kasih ya Ditya sudah sharing ke kita mungkin terakhir dari dokter Erlina ada pesan-pesan juga untuk Sobat TB dokter? ya Sobat TB semua pesan saya sangat jelas contoh dari Ditya tadi bahwa tuberculosis itu bisa disembuhkan asalkan berobat sampai selesai kalau dokter mengatakan 6 bulan ya dijalani karena bisa sembuh ganjarannya adalah sembuh jadi jangan putus asa penyakitnya bisa disembuhkan sabar saja sedikit kalaupun ada rasa-rasa tidak enak minum obat sharing dengan orang tua sharing dengan dokter dokter akan memberikan solusi kalau memang itu ternyata butuh intervensi tetapi sekali lagi support lah teman saudara atau siapapun yang Anda kenal kalau ternyata pasien TB diberi semangat untuk minum obat sampai sembuh terima kasih Sobat TB tolong kita diberi komen diberi usulan kalau ada untuk episode berikutnya terima kasih Ditya terima kasih sama-sama dokter terima kasih dokter terima kasih Sobat TB itu dia tadi diskusi kita seputar kesehatan paru dan tuberculosis nah buat kalian nih Sobat TB yang punya pertanyaan boleh banget langsung ditanyain di kolom komentar di video ini atau kalian juga bisa langsung DM di Instagram kita di sini Instagram kita jangan lupa follow juga dan pastinya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Sobat TB yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir diskusi kita semoga bisa bermanfaat jangan lupa jangan lupa untuk Sobat TB untuk like komen dan juga subscribe di sini dan nyalain loncengnya untuk informasi update seputar kesehatan paru dan tuberculosis TBTV Take Action No Discrimination yay yay yay